dan memberikan kuliah mengenai pemeriksaan fisik dasar ya. Jadi semua yang akan kalian lakukan nanti di kemudian hari menjadi dokter pasti ada namanya yang diperiksa fisik ya, pemeriksaan fisik. Nah pemeriksaan fisik ini adalah dasar kalian untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Jadi intinya semua nanti pemeriksaan fisik harus melalui langkah-langkah seperti ini. Nah ini kan CSL 1, jadi ya ini adalah kalian punya kesampilan untuk pertama kali ya. Terus ini juga secara hybrid, jadi nanti kalian ya mungkin langsung dipandu oleh instruktur untuk mengerti kalian. Jadi langkah dalam mendiagnosis, pertama-tama memang kita harus melakukan anamnesis dulu ya. Jadi bukan dari laboratorium. Jadi sebaiknya kalau misalnya nanti juga jadi dokter, jangan cuma, dok ini ada hasil lab saya, bagaimana penyakit saya. Tidak boleh. Sebelum menginterpretasi suatu hasil lab, kita harus tahu dulu bagaimana anamnesis pasien, bagaimana pemeriksaan fisik pasien, dan baru laboratorium dan radiologi hanya sebagai penunjang, bukan sebagai dasar mendiagnosis. dan pengisian lainnya. Pengisian fisik itu semuanya meliputi general survey, vital science, dan vital. Kita lihat kulitnya, kepala dan leher, sistem syarap, toraks, paru-paru dan kayu darah, kemudian jantung pembuluh darah habis itu abdomen, dan yang terakhir adalah muskulostretal jadi langkah pemeriksaan fisis dasar itu yang pertama kita harus melakukan pemeriksaan tanda vital pemeriksaan tanda vital itu di dalam teorinya memang ada 4, ada yang mengatakan 5 5 itu termasuk dalam hal ini adalah nyeri empatnya itu antara lain, tekanan darah pemeriksaan nadi, pemeriksaan pernafasan, dan pemeriksaan suhu badan nah ini yang paling penting, yang pertama adalah pemeriksaan tekanan darah mungkin pemeriksaan nadi, pernafasan, dan suhu kalian sudah melakukan sebelum jadi dokter tapi pemeriksaan tekanan darah ini hanya orang-orang tertentu yang bisa jadi ini adalah hal yang biasanya pasti akan kalian dimintai oh itu mahasiswa kedokteran loh, bisa ditensi saya deh bisa ditensi, bisa ditensi, segalanya minta ditensi jadi kalau misalnya kalian lagi kumpul-kumpul keluarga pasti nanti ada keluarga yang bilang eh tensi saya dulu bisa tensi, adalah tensinya jadi pemeriksaan tekanan darah kita mulai dengan mengucapkan bismillah sebelum melakukan kegiatan ya kita harus mengucapkan bismillah kemudian kita harus menyiapkan tensimeter dan stetoskop ini alat yang dibutuhkan ya kemudian kita jangan lupa selalu meminta izin kepada pasien atau keluarga untuk diperiksa sekarang segala sesuatu malu praktek dikarenakan tidak ada informasi yang baik antara dokter dan pasien jadi sebaiknya kita sebagai dokter harus memiliki komunikasi yang baik komunikasi yang efektif mungkin juga nanti akan dijelaskan kepada dokter Mualimah bagaimana melakukan komunikasi yang efektif kepada pasien jadi kita harus jelaskan kita mau melakukan pemeriksaan apa kemudian pakai alat apa tujuannya untuk apa kemudian ini adalah sarat semua pemeriksaan fisik adalah pemeriksa berada di sebelah kanan pasien tidak ada alasan kalian menggidal atau apa semuanya kalian harus berada di sebelah kanan pasien ini adalah prinsip karena biasa kalau ujian OSCE atau apa biasa penguji tidak akan meluluskan hanya karena kalian berada di sebelah kanan pasien jadi semua yang kalian lakukan semua kalah karena kalian berada di sebelah kiri pasien jadi harus diingat pemeriksa berada di sebelah kanan pasien kalau manukinnya berbentuk aneh kalau cuma bisa di sebelah kiri berubah bentuk manukin jadi dia berada di sebelah kanan kalian jadi kalian berada di sebelah kanannya memberikan penjelasan sehubungan dengan pemeriksaan yang akan dilakukan pendilita dapat dalam keadaan duduk atau berbaring dengan dalam keadaan bebas dan delaks bebaskan dari tekanan oleh kanan pasien pasang manset sedemikian rupa sehingga melingkarin langan atas secara rapi dan tidak terlalu ketat jadi kira-kira 2,5 sampai 5 cm di atas siku jadi sikunya tidak kena sama manset ya harus berada di atasnya sedikit jika menggunakan tensimeter maka pengukuran dilakukan dikaitkan sejajar jantungnya jadi jangan sampai alat tensinya di bawah jantungnya di atas jadi kalian jangan sampai menyimpan di meja yang lebih rendah daripada alat siku yang seperti itu atau mejanya lebih tinggi jantungnya lebih rendah carilah arteri brachialis biasanya terletak di sebelah medial tendon biceps jadi yang kita pasang stetoskop itu adalah arteri brachialis arteri brachialis itu ada di medial tendon dari biceps jadi jangan menaruh stetoskop di daerah lateral dengan tiga jari merabak arteri brachialis pompa manset dengan cepat sampai kira-kira 30 mm Hg di atas tekanan ketika pulsasi arteri brachialis menghilang jadi kita tidak melakukan pemimpinan tekanan data langsung dengan menggunakan petoskopi dirabak dulu naikkan tekanannya manset kemudian apabila pulsasi yang kita rabak tadi menghilang kita naikkan lagi sampai di atas 30 mm Hg setelah itu diturunkan perlahan-lahan sampai di lingkarannya kita rabak kembali setelah itu dilaporkan sebagai tekanan darah sistolik perlapakoyakuluk perlapan puluh sekarang kita pakai stetoskop menggunakan corong bel ya nah stetoskop ini nanti dari 120 ke 80 kita naikkan kembali manset sampai di atasnya 30 mm jadi 150 mm Hg kemudian dikasih turun perlahan-lahan jangan terlalu cepat jadi kita akan mendengarkan nanti bunyi pertama corokof ya namanya istilahnya ya suara corokof nah suara corokof pertama ini adalah suara yang disebut tekanan darah sistolik jadi duk paling keras kemudian dia akan menghilang perlahan-lahan kemudian nanti pada suara corokof kelima dia akan menghilang sama sekali nah suara corokof kelima ini adalah tekanan darah diastolik apabila menggunakan tensimeter air raksa usahakan agar posisi manometer selalu vertikal dan pada waktu membaca hasilnya maka harus berada segaris horizontal dengan ekor air raksa mungkin nanti untuk yang DSL berikutnya saya sudah meminta ini dihilangkan yang penggunaan-penggunaan air raksa karena nanti tidak ada lagi kalian bisa dapat tensimeter air raksa karena tensimeter air raksa ini sudah mulai dilarang penggunaannya oleh dinas kesehatan karena air raksa bisa membahayakan lingkungan itu alasannya jadi nanti bisa kalian dapat cuma tensimeter digital atau tensimeter aneroid jadi mungkin yang akan kalian lebih belajar adalah aneroid dapat dilaporkan tekanan darah sistolik dan diastolik ini adalah pokoknya setiap pemeriksaan fisik yang kalian lakukan harus kalian laporkan hasilnya hasilnya didapatkan tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik melepas manser dan pengembalikannya dan disimpan selalu dalam keadaan tertutup pada tensimeter air raksa dan disemulikan pada posisi off ini yang saya mau ingatkan ya syarat melakukan pemulisan tekanan darah tadi saya bilang air raksa itu harus sejajar dengan jantung jangan sampai mejanya terlalu rendah atau dia terlalu tinggi kemudian lengan pasien dibuat senyaman mungkin serileks mungkin ya biasanya siku-siku seperti ini ya jadi bukan lengannya menggantung di samping meja bukan lengannya dia angkat bukan lengannya tidak pokoknya harus ada tumpuannya supaya pasien merasa relax dan ini tidak ada kontraksi sehingga tekanan darah bisa diukur berikutnya usahakan pasien untuk nyandar di kursi selalu harus nyandar karena kalau dia tidak nyandar itu dia tidak relax straight back chair jadi dia menyandar pada kursi kemudian lengan berada pada meja lasting unfable pusat manset ini mansetnya berada sejajar dengan jantung kemudian ini jangan lupa kaki sejajar dengan lantai kaki menginjak lantai jadi bukan menggantung jangan sampai kakinya dia menggantung di samping tempat tidur kalian tensi seperti itu ya nah ini lokasinya ya kalau kalian pasang disini kan selalu ada tulisan arteri ya biasanya ada tulisan arteri disini nah usahakan itu sebenarnya lokasi arteri disini itu berada di arteri brachialis jadi ininya harus ada di arteri brachialis sebelah medial kemudian nanti corong bel disimpan di arteri brachialis itu jadi jangan sampai arteri brachialis diberada di sebelah lain ya diberada di belakang atau di mana lo ya itu adalah cara melakukan pemeriksaan rekenan darah kemudian kita akan melakukan pemeriksaan nadi ya pemeriksaan nadi yang kita lakukan mungkin di arteri radialis karena ini adalah lebih nyaman dan tidak terlalu kontak dengan pasien dibanding kalau kita di arteri brachialis terserah pemeriksaan nadi itu bisa di mana saja bisa di arteri brachialis bisa di arteri radialis bisa di arteri dorsalis cuma yang pasti yang kita cari adalah yang paling nyaman dan paling tidak terlalu mengganggu pasien jadi salah lakukannya adalah pemerintah dapat dalam posisi duduk ataupun berbaring dengan dalam posisi bebas sederhana perhiasan tanah tangan dilepas teriksa lagenutnya di pergelangan tangan arteri radialis benar-benar gunakan jari terlinjuk dan jari penanda pada sisi sektor pada bagian lateral dari tangan penerita kalau kita normal anatomi itu kan sebenarnya yang ini lateral ini medial karena dia harus kalian lihat bukit buku sobota bagaimana bentuk tangannya jadi nanti jadi nanti yang lateral jadi nanti yang lateral itu adalah arteri radialis dan itu biasanya akan didapat di radialis ini jembang sekali dicari arteri radialis itu hitung berapa denyutan satu menit dengan cara menghitung denyutan dalam 30 detik kemudian hasilnya dikalikan dengan dua perhatikan pula irama dan kualitas denyutannya jadi waktu melaporkan nanti hasil nadi tidak cuma dilaporkan nadi 80 kali per menit tidak bisa harus ditetapkan regular atau irregular jadi jangan selalu 68 78 tapi sebenarnya dia atrial fibrilasi kok bisa 68 78 itu kalau atrial fibrilasi aritmia tidak boleh kita kali dua kalau kita mendapatkan denyutan nadi aritmia kita melakukannya harus satu menit kalau ada aritmia baru dilakukan hitungan satu menit kalau tidak ada aritmia boleh dikali dua jadi dilapor nadi 80 kali per menit regular buat angkat catatlah hasil pemirsaan catatnya ini nanti penilaiannya adalah kalian mengatakan hasil jadi ya kalau kita melihat sobota anatomi ini medial ini lateral jangan kalian melihatnya secara posisi begini kalau posisi begini ini medial tidak kita melihatnya dalam posisi sekaligusnya kemudian normalnya adalah 60 sampai 100 kali per menit regular yang dikatakan abnormal bila di bawah 60 disebut berada kardi lebih dari 100 taki kardi dan tidak normal bila irregular itu aja pemirsaan napas normalnya 12 sampai 20 kali per menit dengan regular atau tidak kemudian berada penuh bila di bawah 12 taki lebih dari 20 pulsmall itu cepat dan dalam kenstok sama biot kalau ada masalah di cepat tanpa sentral biasanya kenstok sama biot ini terjadi hanya pada saat pasien stroke atau pasien dengan peniasi batang otak atau mati batang otak seperti itu cara melakukan pemeriksaan penapasan penderita diminta melepaskan baju kemudian secara inspeksi perhatikan secara menyeluruh gerakan penapasan penerita kadang diperlukan cara perpasti untuk kalian mendapatkan perbandingan antara kanan dan kiri jadi biasanya kalau tidak jelas kalau kamu lihat tidak jelas orang melakukan penapasan bisa kita pakai tangan kita di atas dadanya pada inspirasi perhatikan gerakan ke samping iga pada inspirasi perhatikan maksudnya kembali iga jadi kita harus melihat pergerakan-pergerakannya nafas lepas tapi kita tidak bilang tarik nafas bu lepas tidak karena kita memenuhi penapasan seseorang secara normal bukan pada saat kita menyeluruh tarik nafas lepas perhatikan pula adanya penggunaan otak bantu penapasan jadi otak termokledo muskulus interkostalis ini biasanya pada orang-orang dengan asma akan terjadi penggunaan otak-otak bantu penapasan ini hitung gerakan penapasan minimal selama 1 menit kemudian selalu catat tirama frekuensi dan ada jenis lain yang gunakan jadi biasanya akan dilaporkan penapasan 18 kali per menit torako abdominal torako abdominal artinya penapasnya dimulai dari paru-paru dulu baru diikuti dengan pengembangan dari abdomen jadi sebenarnya biasanya kalau kita mau melakukan penggunaan penapasan ini kebaiknya kita jadi kalau kita mau melakukan penapasan ada dikatakan bahwa sebaiknya penapasan itu tidak dilakukan pasien menyadari bahwa dia sedang diukur penapasannya jadi biasanya kita bisa melakukan secara sementini karena kalau kamu misalnya ya melihat dadanya pasien dia juga akan di babak selama 1 menit kamu akan saling menatap dengan pasien pasien juga jadi gugup jadi biasanya kadang ada napasnya jadi lebih cepat atau napasnya lebih lambat jadi ini ada salah satu tip saja sebenarnya tidak wajib bahwa untuk melakukan penapasan bisa kita dengan berpura-pura berpura-pura bukan melakukan penapasan dengan melakukan pemeriksaan nadi secara bersama-sama jadi tidak jadi kita menyelesaikan dulu pemeriksaan nadi setelah kita melakukan pemeriksaan nadi secara berpura-pura tetap melakukan pemeriksaan nadi kita melihat penapasannya when assessing the respiratory rate it's important erstmal the client isn't aware that their respirations are being counted otherwise they may change normal breathing rate disguise the respiratory count by continuing to hold your fingers over the radial pulse while shifting your gaze to the client's chest start by observing the rise and fall of the client's chest if this difficult to see put arm over his A complete cycle of an inspiration and an expiration composes one respiration. Begin to count when the second hand on your watch passes a number. The beginning of the first inhalation to the end of that exhalation is the number one. For a respiratory rate per minute, count for 30 seconds and multiply by two or count for a full 60 seconds. Note the depth of the movement of the client's chest and the regularity of the client's breaths. Each breath should have a normal depth, a regular rhythm, and be silent and effortless. A healthy adult's respiratory rate is between 12 to 20 breaths per minute. I think it's about 12 to 20 minutes. Kemudian kita ke suhu. Pengukuran suhu. Malam-malamnya adalah 36,5 sampai 37,2. Kemudian 36 sampai 37,2. Bisa 37 secara oral. Kemudian ada hiperistilah hipertirexia, hipertermia. Jadi ini adalah contoh melakukan pengukuran dengan menggunakan termometer air raksa. Saya tidak tahu nanti juga mungkin termometer air raksa sudah mulai diganti. Kita akan pakai termometer digital. Jadi pastikan termokan air raksa menunjuk di bawah 35,5. Jadi kalau kita menggunakan termometer air raksa, harus selalu diturunkan dulu air raksanya sampai di bawah 35,5. Kalau sudah di atas, nanti suhunya pasien 36,2 tidak dapat dibaca. Namun dia tidak bisa turun ya, adik ya. Termometer air raksa itu tidak bisa turun, aku bisa naik. Tempatkan ujung termometer yang mencapai air raksa pada apex ya. Apex, fosaf, akselaris kiri dengan sendi bahu adduksi maksimal. Jadi jangan lupa pasien disuruh mengelakukan adduksi pada sendi bahunya. Tunggu sampai 3-5 menit, kemudian dilakukan pembacaan. Capat teleponkan ke pembacaan tersebut. Jadi ini ya, ini kita pakai termometer digital. Jadi mungkin nanti semua minimal pakai ini. Jadi ini tangannya dimasukkan ke fosa aksilaris, kemudian dilakukan adduksi. Jadi kalau bayi ya ininya ditahan. Dengan ininya ditahan. Supaya dia tidak lepas. Oke. Itu adalah bagaimana melakukan pemeriksaan tanda vital pada pasien. Belum melakukan pemeriksaan fisik dimanapun itu station-nya. Pasti kalian harus melakukan pemeriksaan tanda vital. Jadi kalau ada pemeriksaan fisik, berarti pemeriksaan tanda vital itu masuknya. Karena darah nadi penampasan suhu itu wajib. Kemudian ini adalah melakukan pemeriksaan fisik dasar. Semua station, semua sistem, kita perlu melakukan pemeriksaan fisik. Itu semuanya mau itu sistem apa, hematologi, sistem gastrointestinal, mau sistem syarat. Semuanya akan dimulai dengan infeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Harus ingat, tempat ini. Apapun yang kamu mau periksa, lakukan pemeriksaan fisik pada tulang. Lalu inspeksi, palpasi, perkusi kalau ada, auskultasi kalau bisa. Tapi yang selalu wajib adalah biasanya selalu akan dimulai infeksi dan palpasi. Inspeksi dan palpasi. Jadi kalau melaporkan nanti pemeriksaan fisik, selalu infeksinya apa, palpasi-nya apa, perkusi-nya apa, auskultasi-nya apa. Urutannya seperti ini. Inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi ini sudah urutan tanda. Tidak boleh dibalik-balik, inspeksi dulu, perkusi dulu, palpasi dulu, atau auskultasi. Tidak boleh. Tapi bisa inspeksi auskultasi, palpasi-perkusi. Jadi auskultasi naik nomor dua pada untuk melakukan pemeriksaan di abdomen. Karena kalau kita melakukan manipulasi dengan sentuhan pada abdomen, ditakutkan nanti bising usus, peristaltik sudah mulai ada perubahan. Jadi biasa kalau kita pegang-pegang perutnya pasien, kalau kita mau dengar bunyi ususnya, biasanya sudah terlambat. Sudah bunyi ususnya meningkat biasanya. Jadi kita kalau mau melakukan pemeriksaan abdomen, kita inspeksi dulu auskultasi, palpasi, dan perkusi. Hanya melibatkan tiga indera. Indera visual, indera taktil, peraba, dan indera penelarang. Jadi yang pertama adalah inspeksi. Inspeksi dimulai dengan melihat bentuk tubuh penderita, apakah kurus, atletis, atau gemuk. Yang kedua, membandingkan ukuran kepala dan panjang anggota badan. Yang ketiga, cara berjalan dan jerakannya. Yang keempat, adanya deformitas atau keleinan bentuk. Jadi memang itu kalau kita jadi dokter itu mata tak harus tajam. Mata kita harus tajam melihat apa yang ada di dalam pasien. Dari atas sampai bawah. Biar pasien tidak mengeluh apa, tapi kita memperhatikan semuanya. Jadi saya itu biasanya, perhatikan semuanya. Walaupun pasien tidak mengeluh. Tiba-tiba saya lihat, Pak, itu kakinya kenapa, Pak? Bapak tidak merasa gatal kakinya. Kalau ada sesuatu, kita lihat pelainan. Keadaan kulit, rambut, mukosa, mata, dan kuku. Jadi bukan kita lihat pasien, tiba saya lihat dulu kepala, oh iya saya lihat, tidak usah. Sebenarnya begitu. Tapi ini kan kalau kalian lagi melakukan ujian atau apa, misalnya sisi hateri, kita akan menyebutkan satu persatu. Ekspresi wajah, termasuk ya, apakah cemas, tertekan, malu, kesakitan, dan lain-lain. Ciri-ciri lain yang ditatatkan. Jadi kalau inspeksi, dilihat ya, dari depan dan dari belakang. Jadi jangan hanya melihat dari depan saja, dari belakang tidak dilihat. Depan, belakang, samping kiri, samping kanan. Ini adalah gambar-gambar garis yang wajib kalian hafal ya. Garis ini adalah linea alba atau linea mid-ternalis, kemudian ini adalah mid-class circular line, garis yang ini adalah axilaris anterior, di samping sini ada axilaris media, mid-axilaris, kemudian ini adalah axilaris posterior. Kemudian yang secara posterior, ini adalah garis capular ya, linea capular ya. kiri-kiri kanan. Jadi kalian harus tahu ini semua garis-garis ini, karena garis-garis ini penting untuk melakukan pemeriksaan fisik di kemudian hari. Kemudian secara palpasi ya, kita mengucapkan bahas malah, pemeriksa berada di sebelah kanan ya, semua di sebelah kanan, daerah yang akan diperiksa harus bebas dari pakaian, jadi kalau mau diperiksa misalnya perutnya, Bapak bisa minta tolong, baginya dibuka, kalau nanti kalian anunya pada manukin, tetap kalian harus ngomong seperti itu. nanti daerah harus bebas dari baju, Pak, bisa minta tolong bajunya diangkat sedikit, sampai bagian turutnya semua terbuka. Kan bahwa tangan Anda tidak dingin, jadi kalau tangannya dingin, ya jangan langsung pegang pasien, dihangat-hangatkan dulu. Usah dikasih begini-begini. Cara merabah dapat memakai jari kerunjuk dan ibu jari, ini untuk menentukan besarnya masa yang dirabah. Jadi kalau ada kerabah masa, untuk bahagian besar, kita biasanya pakai dua jari ini. Kalau untuk menentukan konsistensi, kita pakai jari ini. Jadi biasanya kan tangan begini, kalau kita lapang-pahal pasien, nanti dia akan diajakkan. Kemudian seluruh telapak tangan, adanya kril, biasanya kril itu hanya pada jantung. Sedikit tekanan dengan ujung jari dan telapak jari, dapat menemukan adanya rasa sakit, yang dapat dilihat dari perubahan mimik, muka atau mendengarkan keluar pasien. Jadi biasanya kalau kita melakukan palpasi, yang kita lihat bukan tempat pemeriksaan, tetapi kita melihat ekspresi wajah dari pasien. Jadi kalau mempulpasi perutnya pasien, yang kita lihat bukan perutnya, tapi melihat mukanya. Jadi kalau misalnya mukanya kita lihat begitu, dia tidak ngomong apa-apa, biasanya kayak TNI, tentara atau polisi. Mereka punya ambang nyeri itu mungkin sebagian bisa bertahan. Jadi mereka tidak suka melaporkan. Jadi bisa ditanya, Bagaimana Pak? Sakit di sini? Oh tidak, sakit di sini? Iya, dok, sakit. Tapi itu biasanya dengan wajah yang tidak terlalu melindungi sakit. Nah itu jawab sati-satih hati ya. Masalah nyeri itu adalah masalah subjektif. Agak yang perempuan, belum disentu sudah ketakitan. Nah, seperti itu. Jadi itu juga. Belum disentu, kenapa sudah sakit? Sudah takut misalnya, dok. Jadi kita harus melihat ekspresi dari wajah pasien. Jadi ini adalah palpasi, ini adalah palpasi yang secara, bukan dalam ya, yang ini secara halus ya, secara superficial ya. Ini untuk mempalpasi secara keseluruhan dulu, untuk mencari apakah ada masa atau tidak, apakah ada sesuatu yang tidak. Nah, ini untuk palpasi secara dalam, untuk melihat organ-organ yang lebih dalam. Dan ini biasanya dilakukan, biasanya yang seperti ini, untuk palpasi pada hati, hetar ya. Kemudian perpusi ya. Nah, ini nanti harus diajarkan kalau kalian cara melakukan perpusi yang benar, dari tangan kiri, dalam posisi hiperextensi ya. Ini ya. Jadi nanti. Diletakkan pada permukaan yang akan diperpusi. Tekankan persendian intifalang pada permukaan yang akan diperpusi, dan hindangkan kontak antara permukaan yang diperpusi, dan yang lain dari tangan kiri. Tempatkan tangan kanan dekat daerah yang akan diperpusi dalam posisi menutup ke atas, jari tengah dalam sikap fleksi, rileks, dan siap untuk mengetuk. Ini ya jari tengah yang kita pakai. Dengan gerakan yang cepat, tapi rileks, dari pergelangan tangan kanan, jadi yang gerak itu yang ini. Jadi bukan semua lengan yang gerak ya, cuma ini jari yang lain. Dan ini harus rileks begini. Dan ini harus kuat. Pada saat dia mengayut, kita juga memberikan tenaga. Jadi yang ini lengan sebelah satu, simpan misalnya di tempat yang mau diperpusi. Terus jari yang tengah ini, menekan di mana yang mau diperpusi. Ditekan tapi tidak terlalu kuat ya. Tekan, kemudian yang ini, tangan yang satu, melakukan ketukan pada interpalang yang tadi menekan. Supaya nanti bisa ada keluar. Harus bagi terus cara melakukan perpusi ini. Karena kalau kalian tidak melakukan perhatihan, nanti tidak ada bunyinya. Jadi itu nanti akan terlihat bagaimana pada saat kalian melakukan pemeriksaan. Buatlah ketukan sehingga mungkin yang dapat menghasilkan kekuaraan yang jelas. Jadi bukan dikasih, buh, buh, keras sekali. Tapi biasa saja, tapi bunyinya jelas. Tegar. Ini ya, perpusi ya. Jadi, tangan yang mana mau diperpusi, misalnya di bagian belakang dada ini, ini yang jari tengahnya, ini dia ditekan di daerah situ. Nanti ada tekanan. Terus nanti jari tangan yang satu, terutama bagian jari tengahnya, yang ini, dia mengayun. Nah, yang goyang itu sebelah sininya, bukan dari sini, bukan dari langan tiku ya. Seperti ini ya. Jadi, di sini jari tengahnya, dia agak diperkuat, ditekan sedikit, jari yang satu menekan, memukul tangan yang, jari yang tadi ya. Auskultasi. Gunakan stetoskop dengan fitopendek, stetoskop standar ya. Pasangkan kedua irtisis ke dalam telinga, dengan posisi irtisis, dengan posisi anachronis di yang telinga. Sehingga betul-betul masuk jari itu. Ada memang bentuknya itu, dia ada yang melihat begini. Jadi, jangan sembarang-sembarang kalian, anunya, lihat bentuknya, supaya masuk ke dalam yang seringnya dengan baik, dan suaranya betul-betul jelas. Periksalah bunyi penapasan, dan bunyi jantung pada dinding toras, serta bunyi pristaltik khusus biar termencah. Jadi, kita bisa bunyi penapasan, bunyi jantung, dan pristaltik. Biasanya, menggunakan bel dari stetoskop, untuk memenca toras, dan bagian tersema, untuk memenca argumen. Kemudian, jika selesai, semua melakukan pengesan fisik, jangan lupa mengucapkan, Alhamdulillah, irabi alamin. Ya, kalau melakukan akutasi, mungkin ya, syarat, saran saya, kalau kalian nanti, misalnya mau beli stetoskop, jangan beli stetoskop, hal yang penting ada. Usahakan, jangan juga yang murahan. Karena, kalau yang murahan itu, biasanya tidak keringan, tidak apa-apa. Kalau kalian mau, beli stetoskop yang memang, langsung bagus. Kalau saya, dulu, memang ya, saya dulu, berpikiran, masih anu kok, masih anu, tidak usah, beli yang mahal-mahal. Tapi, ternyata, lebih jampang belajar, dengan menggunakan stetoskop yang bagus, memang. Jadi, kayak, kayak stetoskop, merek RK, atau merek, Littman itu, Littman itu, semua orang pasti tahu. Kemudian, kalau mencari stetoskop, yang lebih bagus, Littman. RK, mahal, berat, tapi, tapi agak berat. Jadi, jangan lihat harga murah, masih kuantas, nol. Jadi, kita kalau di sini, ke dokter ini, kan sebenarnya banyak sekali, memang nanti, kalian akan dapat, equipment, equipment, medis itu banyak. Tapi, cari yang langsung bagus, deh. Jangan cari yang murahan, yang penting ada, karena itu juga akan berpengaruh ke dalam pemirsa fisik. Contoh, bus oximetry saja, ada kok yang harga Rp100.000, ada yang harga Rp800.000, tapi yang Rp100.000, ya mungkin tidak bisa terlalu dipercaya, nanti hasilnya. Bisa saja sedikit-sedikit salah. Sama seperti tensi meter digital. Terlalu murahan, mungkin tensinya salah-salah, tidak benar. Satu bulan dipakai, dua bulan mungkin, nanti baru, dua bulan sudah mulai ngacoh. Dan, suhu juga digital. Jadi, cari yang betul-betul, kalau saya ya, yang bagus lah. Ya, asfiltasi ya. Jadi, ditaruh di dalam, yang mau mudiannya, suruh tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas, tarik nafas, tarik nafas. Ini adalah lokasi-lokasi kita melakukan pemirsaan fisik, asfiltasi, dan terkursi pada pemirsaan dada ya. Jadi, ini ada nomornya, nomornya ini begini. Jadi, kita melakukan di sini dulu, masuk ke spetostop, habis itu pindah ke satu yang lain. Habis itu turun ke bawah, ke yang lain. Jadi, tidak boleh ini, ini, ini dulu diselesaikan, baru ini, 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 ini dulu diselesaikan. Tidak bisa, karena kita mau membandingkan antara kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Jadi, ini ke sini, ke bawah, ke sini, ke bawah, ke sini, ke bawah, ke sini, ke bawah, ke sini, kemudian naik ke sini, ke sini, ke sini, ke bawah. Itu semua ya. Oke. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silahkan, kalau ada yang mau ditanya. Tabe dok, izin bertanya dok. Ya. Itu yang nanti, pemeriksaan tekanan darah dok, lengan yang diukur itu dok, lengan yang aktif atau tidak aktif dok, lengan kiri ke lengan kanan atau bagaimana dok? Tabe dok. Pengukuran tekanan darah itu sebenarnya harus dilakukan, teorinya harus bisa dilakukan malah 4 ekstremitas. Kanan, kiri, bawah, kaki kanan, dan kaki kiri. Sebenarnya, arisnya, ada yang nanti yang akan melakukan 4 ekstremitas. Tapi untuk standar sehari-hari, kita lakukan saja di lengan kanan. Satu kali pemeriksaan. Sebenarnya, kalau memang bisa, dua pemeriksaan, kiri kanan. Tidak ada dikatakan kalau lengan tajak. Tapi, karena pasien biasanya banyak, jadi biasanya pasien kanannya ya, satu pemeriksaan, dan saya biasanya selalu lakukan pemeriksaan di lengan kanan. normal kanan dan kiri itu pasti akan beda, tapi perbedaan kanan dan kiri tidak lebih dari 15 mm terhadap. Tidak ada dikatakan. Tapi, dok, izin bertanya, dok. Iya, silakan. Tapi, dok, bagaimana untuk tensi otomatis, dok? Tingkat keakuratan itu bagaimana, dok? Ya, jadi sebenarnya tingkat keakuratan dari tensi meter otomatis itu sebenarnya tergantung dari alatnya. Nah, itu tadi saya bilang ya, belilah alat yang memang sudah terpercaya, jangan alat yang tidak jelas. Nah, keakuratan tensi meter otomatis itu sebenarnya, saya malah lebih percaya biasanya sekarang. Saya sebenarnya sudah lebih percaya sekarang kalau orang menggunakan tensi meter digital dibanding orang yang kayak misalnya dibilang ya, mohon maaf ya, di Puskesmas, di Pusyando, di tensi secara manual, tapi alat tetoskopnya, mereknya tidak jelas. Kadang itu mereka melakukan asal-asal saja. Tapi, dok, kenapa sih di sini dokter kalau menemti pakai tensi meter digitalnya 150, di sana kota di Puskesmas saya 120. Coba kita lihat di Puskesmas siapa yang melakukan tensi. Banyak ya, misalnya orang yang baru belajar, perawat-perawat belajar, mahasiswa-mahasiswa belajar, terus tetoskopnya di Puskesmas, apakah dia menggunakan LITMAN atau tidak. Kalau dia misalnya tidak hanya pakai tetoskop yang tidak jelas, baru banyak sekali pasien berisik, biasa di tembak-tembak itu deh. Oh, bagus sih, 120 per 80. Biasa ditanya dulu, ada di kota darah tinggi ya, biasa kadang-kadang seperti itu. Jadi, kadang saya biasa lebih percaya tensi meter digital daripada tensi meter manual di tempat lain. akuratan, akurat. Yang penting syaratnya, kalau dia menggunakan merek yang bagus, kemudian yang kedua, baterai, yang itu yang paling penting, baterainya sering diganti. Karena kalau baterainya sudah low-bed, itu sudah tidak akurat. Terus yang kedua, ada yang biasanya pakai colokan langsung itu yang lebih bagus lagi. Jadi, tensi meter digital ini sekarang yang kita sudah pakai di rumah sakit. Jadi, jarang sekali sekarang sudah tidak pakai tensi meter digital. Tapi, kita harus bisa melakukan pembesaran tensi aneroid, jangan sampai nanti ada sesuatu. terima kasih banyak, dok. Iya. Tabe, dok, isi bertanya, dok. Silahkan. Tabe, dok, untuk merahapan nadi brahialis, arteribrahialis dari orang obesitas itu bagaimana, dok? Tabe, dok. Nah, memang mungkin membutuhkan skill yang nano, tapi sebenarnya sama saja lokasinya, dok. Di sebelah medial, di sekitar di sekitar siku. Di atas siku sedikit. Lokasinya semua sama. Cuma, kalau pada person obesitas mungkin terlalu penekanan yang lebih dalam. Lebih ditekan. Tapi, akan terabah. semua pasien obes pasti akan terabah. Biar juga obes akan terabah. Yang penting lebih ditekan sedikit, dicari. Memang membutuhkan biasa, mana ya, mana ya, tapi akan dapat. Tabe, dok. Terima kasih banyak, dok. Iya, sama-sama. Ada lagi? video pemerintah. isin bertanya, dok. Tadi yang frekuensi pernafasan bagaimana caranya itu dibedakan, dok. Yang si, apa namanya, yang bias, dok, dengan saya lupa satu, dok, tadi yang kita jelaskan, dok. Can't stop? Iya, dok. Mau dibedakan, maksudnya cara membedakannya. Iya, dok. jadi pernafasan can't stop itu biasanya dia penapasannya dalam, cepat, tetapi ada fase abnunya. Jadi dia penapas dalam, cepat, terus lama-kelamaan dia melambat. Jadi melambat, terus tiba-tiba abnu. Habis itu mulai lagi. Cepat dalam, melambat lagi, kemudian abnu lagi. Seperti itu. Itu kalau chain stop. Kalau biot, dia lebih tidak teratur. Kita abnu tiba-tiba, tapi tidak ada, tidak teratur abnunya. Jadi ini ya, kamu bisa lihat di sini, ini pola-pola pernafasan ya. Ini normal, tarik napas, turun, inspirasi-inspirasi ya. Pak hipnu dia cepat-cepat-cepat-cepat-cepat. Kemudian abnu tidak bernada pernafasan. Ini biot ya. Nafas, dalam sekali napasnya, tapi tidak beraturan, irregular. Ada abnu, napas cepat dalam, abnu, ini agonal, napas, dalam sekali, tapi lama. Terus lepas, expirasi lama, tidak bernafasnya juga lama. Kalau hipotmio, itu napasnya dalam, apa semua. Kusmol ini ya, napas cepat dalam, cepat dalam, napas dalam, cepat dalam, cepat dalam, cepat dalam, napasannya, tapi ini biasanya kita lihat pada pasien situasi diabetes sama segal ginjal ya. Kalau beratih itu dia pelan-pelan, tapi lambat ya. Ini chain stock ya. Biasa-biasa, cepat, turun lagi ke abnu. Biasa-biasa, cepat, naik napas dalam, tutup, biasa-biasa, hilang abnu. Jadi chain stock itu masih lebih regular kalau napasannya dibanding biot. Kalau biot itu udah nggak jelas bentuknya dan ada abnunya, atau abnunya. Seperti itu. Nyepi. Tabe, ya dok, terima kasih banyak dok. Tabe dok, izin bertanya. Tabe dok, yang tekan antara yang regular dan irregular, tadi bagaimana cara beda kan ya dok, Tabe. Apa tekan antara, tidak ada tekan antara regular. Tabe dok, yang irregular sama regular tadi dok. Taki kardi tadi dok, ada yang tadi. Kalau yang normal itu kan nanti kamu akan lana, kamu bisa rasa kok. Kalau irregular itu kayak gini. Kayak gitu. Itu irregular. Pasti ada terapak. Kok rasa pulsasinya, naik turunnya. Tapi keren. Itu irregular. Sedang, eh, mana? Tidak turun lagi kan, harusnya iramanya cantik ya. Lo rasa iramanya naik turun, naik turun, naik turun. Nanti dia rasa, naik turun. Naik turun, naik turun, cepat, tiba-tiba begitu. Biasa lagi. Nah, itu irregular. Tapi baik dok, terima kasih dok. Ya, sama-sama. terima kasih. Tidak. 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 Tidak lagi. Tapi dok, izin bertanya dok. Ya. Bagaimana misalkan nanti dok, jika kita menemukan pasien dengan hipotensi ortostatik dok, apakah cara mentensinya itu seperti yang kita tadi jelaskan dok, atau harus ini dok, ada cara-cara khususnya dok, Tabe dok. Nah, jadi potensi ortostatik adalah apabila dia melakukan pemeriksaan tekanan darah, jadi penurunan tiba-tiba tekanan darah dari perubahan posisi. Misalnya dari posisi tidur ke posisi duduk, dari posisi duduk ke posisi berdiri. Dan itu penurunannya itu biasanya lebih dari 15-20 mmHg. Jadi kalau memang ada perubahan, tapi tidak selebih itu. Jadi kalau ada perubahan seperti itu dalam posisi perubahan posisi itu, maka itu kita bisa masukkan ke dalam hipotensi ortostatik. Nah, cara melakukan pemeriksaannya sama. Tidur, lakukan pemeriksaan tekanan. Kemudian setelah dia tidur, dengan alat tekanan yang masih di lengannya, dia dilakukan di seluruh duduk. Di seluruh duduk. Kemudian di saat sudah duduk, ditensi lagi. Nah, nanti dicatat teman posisinya. Kalau dia duduk, dilakukan lagi berdiri. Disuruh berdiri. Dalam posisi berdiri. Silahkan berdiri, Pak. Nah, dalam posisi berdiri, alat tensi tetap di lengannya. Nah, ini biasanya kan kalau berdiri, dia agak lebih tinggi pasiennya. Jadi itu, mindsetnya harus lebih dinaikkan tensimeternya, diangkat supaya sejajar dengan jantung. Tetap begitu. Sama saja. Tidak ada bedanya. Cuma posisinya yang dia lakukan. Duduk, dari berdiri, dari baring ke duduk, dari duduk ke berdiri. Bukan sebaliknya ya. Jadi baring dulu, duduk, baru berdiri. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sudah pada nonton yang di e-learning. Terima kasih banyak. Tidak. Tidak, dok. Mau bertanya, dok, yang mengenai video di e-learning. Apakah nanti ini pemvisinya, dok, kita melakukan juga pemeriksaan refleks fisiologis atau tidak, Jidok? Karena saya lihat di video, kalau tidak salah, ada kayak itunya, dok, refleks hummer-nya, dok. Tapi, dok. Hah? Ya, untuk saya. Tapi, iya, dok. Saya melakukan pemisian refleks hummer, kah? Ini tidak pernah. Saya tidak merasa sesuatu dengan refleks hummer. Ada, ya? Ada, ya? Yang video, kok. Kenapa mau nonton video, kok? Tapi, dok. Ya, sementara nonton, kebetulan saya kapan yang salah lihat, dok. Tadi di kolom tidak salah ingat, ada di persiapan alat, dok. Ada kayak refleks hummer, saya lihat. Persiapan alat, Jid. Kan, kalau kita melakukan pemisian fisik kan itu, ya, salah satunya dibutuhkan. Yang namanya persiapan alat untuk pemisian fisik, dan kah? Tidak. Tapi tidak. Yang nanti akan kalian lakukan, cuma, pertanggungan pemisian tekanan darah, nadi penapasan suhu. Itu aja empat. Itu tanda vital. Terus, melakukan pemisian fisik dasar, bagaimana kalian menyebutkan inspeksi, palpasi, perfusi, dan auskultasi. Bagaimana cara melakukannya secara itu saja. Jadi, yang mau dilihat, misalnya diinspeksi, apa yang harus kalian gambarkan, laporkan. Palpasi, bagaimana cara palpasinya untuk menentukan ukuran pakai jari bagaimana. Untuk melakukan konsistensi pakai jari bagaimana. Itu palpasi. Terus, perfusi. Jadi, bukan dari atas sampai bawah nanti disuruh. Tidak. Terus, perfusi. Bagaimana cara kalian mengetuk. Itu yang penting. Diketuk di mana. Lokasi mengetuknya di mana. Itu yang ditahu. Terus, auskultasi. Bagaimana kalian melakukan pemakaian stetoskop. Benar tidak anunya tempatnya, lubangnya. Benar tidak yang kalian pakai. Ini bel, atau ini jahrakma. Itu aja. Kalau masih CSL 1. Tidak ada jahrakan. Tidak ada jahrakan. Tidak ada jahrakan. Tidak ada jahrakan. Itu kan cuma gambar-gambar doang. Oke. Tapi iya, dok. Terima kasih banyak. Tidak ada jahrakan. kalau tidak ada nanti mungkin pertanyaannya bisa pada saya sambil melakukan ESL ya di dalam tutor kalian ya jadi saya harap sih tidak ada salah persepsi lagi ya jangan sampai nanti pada saat anda eh tidak dok dok berikutnya begini beriksa nadi sama beriksa napa sama-sama ada yang pernah beriksa loh bukan beriksa nadi dan napa sama-sama benar-benar cara hitungnya deh nadi dulu diselesaikan baru dihitung penapasannya begitu seolah-olah masih mengukur nadi kayak tadi ya saya jelaskan seperti itu jadi itu bukan dibilang nadi dan nafas diukur sama-sama tapi pemisahan nadi dulu dihitung sama satu menit kemudian melakukan pemisahan penapasan karena biasanya orang kalau kita kalau-kalau lihat itu badannya pastikan apalagi perempuan atau perempuan lihat di dadanya laki-laki baru kau paling menatap pasti dia ada grogi-grogi nah nanti itu penapasannya pasti bisa berubah masa sih kalau aku lihat dadanya orang tidak ada grogi-grogian pasti grogi itu apalagi kalau dokternya cantik kalau dokternya ganteng lihat cewek lihat cowok pasti grogi jadi nanti pasti dudak dudak-dudak dan awalnya nabinya cuma 80 kali per menit bisa tiba-tiba tak kardi 120 itu maksudnya jadi harapan nanti pokoknya tensi melakukan tensi setelah semester ini kalian sudah harus bisa jadi sudah gaya-gaya di depan keluarga kenapa mau ditensi sini ditensi mama saya tensi dulu gitu sudah bisa gaya nanti pulang ke kampung kembali sudah selesai masa satu bisa maten sih dijangkau juga pakai alat tetokop jelek-jelek eh tensi mu ternyata nanti semua aku bakal 120 per 70 120 per 70 biasa itu iya dok kenapa kalau di perkesma saya diukur 120 terus iya dok kenapa disinstal 160 enggak tahu ibu coba saya ukur pakai manual juga sama saya eh 160 saya hitung bukan 120 paham aja jadi biasanya kita sediakan digital kita sediakan yang manual karena pasien biasa juga kadang kalau digital enggak tahu ya tidak terlalu percaya padahal menurut saya itu malah lebih ku percaya daripada yang kalau dibilang di klinik sana diukur pakai digital 120 oh iya berarti benar gitu mungkin mungkin ibu cuma takut ketemu saya terlalu galak mungkin perawatku nah seperti itu makanya naik tensinya nah itu kan bisa dilihat seperti itu oke tidak ada lagi yang mau ditanya kalau tidak ada saya akhiri terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak doa